Pemirsa Bentuk Kepodulian Toko Masyarakat Najar Lubis Aik Nabirong, Kecamatan Ketoba Lingka, Kepupaten Pasaman Barat, yang dulunya mantan anggota TNI yang terpanggil hatinya untuk memajukan dan membangun kampung halamannya. Untuk pembangunan kampung halamannya, terutama membuka serta merawat akses jalan yang ada di kampungnya tersebut. Dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana umum, Najar Lubis telah mengeluarkan uang dari dana pribadinya hanya semata-mata untuk kemajuan daerah Kecamatan Ketoba Lingka, Kepupaten Pasaman Barat. Hal ini dilakukannya bentuk kepeduliannya kepada kampung halamannya. Tak hanya membangun fasilitas umum, seperti sarana dan prasarana jalan, untuk akses masyarakat telah menunjang perekonomian untuk mempermudah membawa hasil pertanian keluar. Sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat, namun juga membangun sektor pariwisata yang bertujuan agar kampung halamannya bisa menjadi tujuan wisata masyarakat luar daerah yang juga bisa menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Dan yang terutama adalah bagaimana masyarakat Kecamatan Ketoba Lingka tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk berwisata ke daerah lain. Sehingga kawasan tersebut dikenali oleh masyarakat luas, menjadikan salah satu tujuan objek wisata yang ada di pasaman. Sektor wisata Fridon yang akan dibangun Najar Lubis mencapai 150 hektare yang akan dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya wisata perikanan seluas 50 hektare, sarana olahraga 10 hektare, dan untuk wisata air dan lainnya mencapai 90 hektare. Keputusan mengundurkan diri dari TNI hanya semata-mata untuk lebih serius dan fokusnya seorang Najar serta bukti nyata kecintaannya terhadap kampung halaman dan mewujudkan cita-cita serta impian keluarga untuk membangun kampung halamannya. Dan tentu dengan dukungan penuh dari masyarakat dan juga keluarga. Jangan lupa untuk membangun dan membuka jalan, jalan terutama untuk pertumbuhan masyarakat. Terus lanjutlah dengan terus keperikanan, terus kewisatanya, juga olahraganya. Jadi, yang untuk wisata ini, ini belakangan. Karena saya lihat potensi alamnya ini, terus artinya kebutuhan masyarakat, saya lihat sangat mengharap masyarakat kita di daerah ini untuk dibangun di sini, di silangnya polisata. Salah seorang tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih dan acungan jempol kepada Najar Lubis dalam membangun kampung halamannya telah terbukti dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Ketoba Lingka, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan besar harapan yang telah dilakukannya ke depan, dapat jauh lebih baik untuk masyarakat, khususnya di Pasaman. Saya sangat mengucapkan terima kasih. dan menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pak Najar yang telah berusaha membangun daerah ini, ini seperti jalan ini, jalan pribadi yang diperuntukkan untuk masyarakat, puas. Artinya bebas, dia ada hambatan. Ini dari tahun 2001, beliau sudah kerjakan terobos jalan ini. Sampai sekarang, Nah, beliau rawat, beliau buat, dan dirawat terus. Nampak kompleksualan serang kerja. Nah, ini satu penghargaan yang sepentingnya kepada beliau. Yang diharapkan. Sebenarnya masyarakat ini sudah berterima kasih banyak kepada beliau. Tapi walaupun ada mungkin segi lintir yang masih belum merasakan atau melihat positifnya. Saya berharap bahwa membangunnya akan berlanjut. Kemudian kepada para perantau lah istilahnya, sebagai kaum intelektual, artinya mendukunglah sepenuhnya, memberikan bantuan moral maupun materil untuk berlanjut ke pembangunan ini.